Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman Barat menggelar sidang pembacaan fonis empat terdakwa warga airbangis dalam kasus pidana dugaan membawa atau menjual belikan hasil kebun tanpa izin. Di sekitar kawasan hutan tanaman rakyat atau HTR, di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Pasaman Barat, kami sore. Dalam fonisnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat memfonis bebas empat terdakwa tersebut. Selama proses persidangan, sejumlah anggota keluarga terdakwa terlihat hadir menyaksikan jalan sidang. Tangis haru pun tidak terbendung saat majelis hakim membacakan fonis bebas terhadap keempat terdakwa tersebut, dan dinyatakan lepas dari tuntutan. Proses sidang dan fonis keempat terdakwa dipimpin oleh hakim ketua Rizkar Stavanos Tarigan. Hakim anggota 1 Guspim Gunawan P. Naigolan dan hakim anggota 2 Hilman Maulana Yusuf. Juri bicara Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Arni Dewi Purnama Sari, mengatakan, putusan terhadap keempat terdakwa dibacakan terpisah. Namun secara umum tahapan persidangan hingga fonis berjalan lancar dan aman. Ada agenda putusan, yaitu terhadap perkara pidana dengan nomor register 92, 93, dan 94, itu pidana lingkungan hidup. Dan kemarin agenda itu memang putusan oleh Majelis Hakim yang pada hari itu ketua majelisnya adalah Bapak Aris Karstavanos Tarigan. Dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah lepas dari segala tuntutan hukum untuk ketiga perkara tersebut. Kemarin kita lihat rame, dan prosesnya bagaimana? Ya, persidangan cukup ramai karena dihadiri oleh keluarga dari para terdakwa, namun untuk proses persidangannya itu berjalan sangat kondusif pada hari itu. Oke, untuk saat ini berarti semua terdakwa berdasarkan keputusan sudah risiko sih mungkin ya? Ya, sudah. Dan berdasarkan info dari Kepanitraan, juga selalu terdakwa menerima. Dan sampai dengan hari ini belum ada upaya hukum yang diajukan oleh penutupnya. Dan masih dalam waktu pikir-pikir, yaitu selama 14 hari untuk nantinya untuk itu bisa mengajukan oleh hukum kasasi. Pasca mendengarkan putusan, JPU masih belum menyatakan sikap atau putusan tersebut. Sementara itu penesahan hukum dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Pasaman Barat Ida Rizka Matondang bersama terdakwa mengapresiasi keadilan yang didapat para kliennya. Karena klien mereka tidak melakukan seperti apa yang didakwakan oleh JPU. Bahkan ketiga kliennya hanya bekerja buruh warga kurang mampu dan tidak mengerti tentang THR tersebut. Senang membantu kepada tim LBHV Jatisya atas nama Pos Bakum Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah mendengar hasil ponis dari klien kami, yaitu Eksis, Amat Pahot, dan Madani. Di mananya ponisnya terhadap terdakwa dinyatakan lepas. Dinyatakan lepas karena terdakwa tidak terbukti melakukan perkuatan pidana tersebut. Atas pendampingan kami selama di persidangan ini, kira-kira kami sudah melewati perjalanan yang lama, sekitar lima bulan kemarin. Kami sebagai mendengar hasil keputusan itu, kami sangat bersyukur terhadap ponis yang dibacakan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pasaman Barat.